Intro Ramadhan bulan yang istimewa, bulan penuh rahmat juga empunan. Di bulan ini Allah karuniakan limpahan berkah dan pahala berlipat bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Banyak di antara kita memanfaatkan bulan Ramadhan untuk berbagi. Puasa dan segala ibadah di bulan Ramadhan akan membantu manusia untuk menata kembali hidupnya. Puasa di bulan Ramadhan tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban dan sunnah, melainkan melaksanakan perintah dari berpuasa akan berdampak positif dengan kesalahan sosial seperti menumbuhkan saling tolong-menolong, kebersamaan, bersedekah, berinfak, kasih sayang, empati, dan persaudaraan antar sesama manusia. Apakah seusai Ramadhan kita tetap istiqomah dalam kesalahan sosial? Terkadang kita lalai dan lupa apa yang membekas seusai bulan Ramadhan. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, kesalahan dari bulan Ramadhan, maka dirinya betul-betul harus bersyukur karena Allah memberikan jaminan keberuntungan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jin. Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, riski yang banyak. Kur'an surat Al-Jin ayat 72, 16 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrawilalamin Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah SWT Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allah SWT Seperti biasa, kami berdua, saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program khusus di bulan Ramadhan ini yaitu Ramadhan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif yang insya Allah dari kemarin komentarnya begitu banyak Ustadz tentang program ini dan terima kasih sebelumnya atas dukungan pemirsa terhadap program kami yang bisa menemani Anda bersantap sahur ada yang di Indonesia bahkan sampai luar negeri Ustadz ada juga di kampung saya itu sudah pasti saya sudah whatsapp nonton saya, nah ada di televisi karena Ustadz soalnya sering bagi-bagi ilmu Ustadz nah Ustadz bicara berbagi nih Ustadz ini di bulan Ramadhan ini kan menjadi satu tradisi juga di Indonesia dimana bulan Ramadhan ini kita nih sebagai umat muslim lebih lembut hatinya makanya tidak heran kita lihat banyak orang-orang yang membagikan sedekah atau misalnya membagikan reskinya gitu kan cuman kadangkala jarang juga yang akhirnya jatuh korban misalnya ibu-ibu di rumahnya karena rumah ini buka ini kan pembagian sembako tau-tau ada yang gato, ada yang pingsan ada yang gitu nah bagaimana caranya di bulan baik ini dengan niatan yang baik cara yang baik sehingga berbagi itu menjadi sesuatu yang indah gitu Ustadz nah silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashabu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ans pemirsa yang saya hormati suatu ketika dikisahkan di depan pintu surga kelak ada empat manusia yang bertengkar kenapa mereka bertengkar? mereka masing-masing mau nomor satu masuk ke dalam surga siapa mereka? satu orang kaya yang pemura dua orang yang mati sahid tiga haji yang mebrur empat ulama mereka di depan pintu surga gaduh orang kaya mau masuk ditarik sama orang yang haji mebrur orang haji mebrur mau masuk ditarik sama orang yang mati sahid orang yang mati sahid mau masuk ditarik sama Ustadz saya lebih berhak kata yang satu saya lebih berhak akhirnya Allah perintahkan malaikat kau turun periksa kenapa mereka berhak merasa berhak nomor satu masuk ke dalam surga keriksa orang pertama tersangka pertama maju kenapa kau merasa lebih berhak masuk ke dalam surga nomor satu Jibril saya dulu haji haji mebrur bukan haji kajili-jili sebelum saya haji saya rajin mendomi pulang haji saya rajin baca Quran sebelum saya haji nongkrong di warkob setelah haji nongkrong di masjid haji saya haji mebrur katanya haji mebrur nomor satu masuk surga katanya sih kata siapa yang kasih tau kau Ustadz eh kalau begitu mundur gak boleh kau dahuli gurumu mundur kau mundur dia tersangka kedua maju kamu kenapa merasa berhak nomor satu kemudian surga Jibril saya dulu mati sahid mas bro ini baju saya masih ada bekasnya ini darah-darahnya orang mati sahid kan dikuburkan dengan apa adanya katanya orang yang mati sahid nomor satu masuk surga katanya siapa bilang Ustadz ah sama semua ceritamu mundur gak boleh kau lunda dahuli gurumu mundur panggil tersangka ketiga tersangka ketiga maju kenapa kau merasa berhak nomor satu masuk surga Jibril saya dulu bos kaya banyak duitku tapi saya bantu orang-orang susah saya sekolahkan anak yatim piatu saya bikin masjid tempat orang-orang mu'alab solat saya bangun pesantren pokoknya kekayaan saya bukan cuma saya nikmati dinikmati orang banyak katanya orang kaya yang dermawan nomor satu masuk surga katanya sih siapa yang kasih tau kau Ustadz ah sama semua mundur gak boleh kau dahuli Ustadzmu kamu kenapa kamu masuk dalam surga nomor satu Jibril saya yang tadi disebut ini Ustadz saya lah Ustadz siapa kau dasat latif kalau gitu silahkan masuk Ustadz masuklah saya tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga saya istikfar Ustazfirullah kata orang tiga tadi apalagi talekang talekang itu mau dikata oh ini bahasa saya banyak belajar besar apa lagi kau disitu talekang maju mah kau cepat tunggu dulu Jibril apa betul saya dakwai mereka betul saya nasihati mereka betul saya beritahukan mereka semua ini tapi saya jadi Ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya yang pemurah maksudnya apa saya jadi Ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu saya jadi Ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya yang pemurah saya malu mendahuli dia Jibril tidak enak saya kalau begitu bagaimana saya terima penghargaan Allah tapi saya muliakan orang kaya silakan masuklah orang kaya yang pemurah nomor satu ke dalam sorga siapa? orang kaya yang pemurah tapi orang kaya yang bakil pelit dedekut berani kampung ku bilang sekek kikir galap aku jambatan nomor satu juga masuk kemana? ke neraka silahkan choice ada pada anda orang-orang kaya mau masuk ke dalam sorga nomor satu silahkan jadi dermawan mau masuk ke dalam neraka nomor satu silahkan jadi dedekut dan pelit silahkan dan sesungguhnya orang kaya yang pemurah lebih gampang masuk sorga bagi kami orang yang tidak mampu kok bisa Ustadz? orang miskin takhlil orang kaya juga mampu orang miskin sholat jamaah orang kaya juga mampu orang miskin tanda rusan orang kaya juga bisa orang miskin puasa Senin Kamis orang kaya juga mampu tapi orang kaya pergi haji nah diam-diam lah kita orang miskin maka saudara yang diberi rezeki bersedekalah bagaimana menimbulkan semangat dan kira untuk bersedekah kita lanjutkan setelah yang berikut ini Masya Allah selalu penuh kejutan Ustadz sekarang kita akan lanjutkan Pak Mirsa di luar lagi ada corona terpaksa di rumah gak jadi pergi Pemirsa jangan kemana-mana Ustadz Dasat akan balik lagi tetaplah disini oke orang yang baik itu menurut agama kita mereka yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit sedekah dan bersedekah ini saudara-saudara sekalian tidak semestinya seharusnya selalu duit sedekahlah sesuai dengan apa kemampuan kalian adik-adik sekalian para milenial sedekahlah kalian dengan cara apa tenagamu ada masjid dibangun yuk gunakan tenagamu untuk sedekah di masjid itu Alhamdulillah saya banyak banyak kisahnya belajar bahasa bugi sedihnya baik tema kita adalah indahnya berbagi di bulan Ramadan saya pernah dengar bahwa puasa itu salah satu ibadah yang juga taskiatun nafs membersihkan diri dan juga ikut melembutkan hati jadi kalau ada orang yang hatinya keras selain disuruh sholat disuruh menangis diantaranya adalah berpuasa gitu sekarang di bulan Ramadan ini gimana sih Ustaz caranya supaya kita bisa apa ya namanya semangat semangat dan juga kita bisa artinya di dalam keadaan terbatas kalau lagi banyak duit bisa tadi Ustaz bilang orang kaya yang dermawan sekarang orang yang lagi hati kita lembut kita menangis tapi kita mau bantu duit pas-pasan misalnya gimana Ustaz nah kalau orang kaya bersedekah memang sudah pada tempatnya pada tempatnya Ustaz tapi kalau orang susah bersedekah ini yang luar biasa makanya orang yang baik itu menurut agama kita mereka yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit sedekah dan bersedekah ini saudara-saudara sekalian tidak semestinya seharusnya selalu duit sedekah tidak selalu duit yang ada di benak kita sedekah duit sedekah duit tidak sedekahlah sesuai dengan apa kemampuan kalian adik-adik sekalian para milenial sedekahlah kalian dengan cara apa tenagamu ada masjid dibangun yuk gunakan tenagamu untuk sedekah di masjid itu apa caranya ustad angkat semen bukan curi sendal kalian yang ahli di bidang IT yuk sedekahlah dengan ilmumu apa sedekahnya bersedekah dengan cara apa yuk gunakan kau punya keahlian medsos untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan masjid supaya apa orang mengirim sedekahnya melalui media sosial kalian ulama pendakwah maka sedekahlah dengan ilmumu dengan cara apa dakwahlah dengan menyebar kebaikan bukan menyebar kebencian silahkan ya kalian yang punya jabatan yuk sedekahlah dengan jabatanmu bagaimana caranya buatlah aturan yang tidak mempersulit pembangunan rumah ibadah kalian anggota DPR sedekahlah dengan apa sedekahlah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat ustaz saya bukan orang kaya saya bukan anak muda saya bukan pakar IT saya juga bukan anggota DPR saya juga bukan ulama untuk dakwah apa sedekah sedekahlah kau dengan diam jangan cerewet ada orang tidak pernah datang ke masjid tidak pernah sedekah tidak pernah hadir cerewet diam aja kau jangan banyak bicara itulah sedekah kita nah kan ini sudah lasim dan sudah kita paham dari kecil sedekah umat islam kita ini adalah seringan-ringan sedekah adalah senyum dan senyum itu perkara sangat ringan bagaimana caranya ustaz angkat saja bibir sedikit sudah senyum pak apa susahnya senyum tidak perlu susah-susah senyum paling gampang dan katanya senyum itu menyambung urat sarap yang putus senyum lah yang penting jangan juga sembaran senyum diartian listrik senyum juga ini orang senyum-senyum sendiri di pinggir jalan kan nah bersedekah lah di bulan ramadhan ini sesungguhnya harus munculkan motivasi sedekah kenapa motivasi sedekah motivasi apa motivasi sedekah motivasi sedekah satu sedekah satu itu menurut quran kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah satu dibaratkan kan itu ibaratnya dibaratkan dalam quran menanam satu biji satu biji itu tumbuh tujuh bulir tujuh bulir tujuh batang dan setiap batangnya mengandung seratus biji luar biasa nah ada pengalaman saya ini beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang yang dinyatakan positif corona saya stres maka saya keluarkan duit saya 10 juta tolak bala kena kata nabi ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana satu diantaranya kata nabi bersedekah maka saya ingat tolak bala sedekah saya keluarkan duit 10 juta saya bagi kampung saya bilang sama kakak saya bagi tolak bala semoga-mogaan saya tidak tertular virus ini sedekah 10 juta 2-3 hari 2 hari 2 hari setelah itu telpon Haji Fahmi dari Jakarta Ustaz bagaimana keadaan aduh Alhamdulillah saya atur alafiat wah cuma ini sekarang ini susah tidak cerama kemana-mana Ustaz ya saya setiap jogging ini Ustaz saya dengar cerama Ustaz tiap hari sudah Ustaz boleh tahu nomor rekeningnya ah ada apa lagi pada dalam latihan cepat sudah saya kirimlah nomor rekening saya sudah itu masuk SMS banking pagi-pagi saya kaget saya Whatsapp beliau Pak Ji Bapakkah yang kirim ini saya kaget ini soalnya jumlahnya besar sekali beliau berapa kirim 100 juta rupiah jadi percaya tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah dan percaya saudaraku tidak ada orang senang orang pelit bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit jangan kau ke rumahnya kenapa dia pelit padahal dia juga pelit oke Ramadan jadikan bulan untuk meningkatkan bukan untuk bersedekah meningkatkan meningkatkan tiap hari sih kita bersedekah tiap hari tolong carikan ke saya ini pemirsa tolong Whatsapp ke saya telpon saya kalau ada Bapak melihat Ibu melihat ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah enggak enggak bakal yang bangkrut gara-gara narkoba bangkrut gara-gara apa selingkuh bangkrut gara-gara apa korupsi tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah tidak mungkin maka bersedekah lah termasuk Bapak Ibu yang selama ini ke dokter kiri kanan enggak sembuh-sembuh sedekah karena memang bukan dokter yang menyembuhkan kita kan ada dokter yang menyembuhkan kita kalau ada dokter yang menyembuhkan kita tidak ada dokter yang sakit tapi buktinya berapa banyak dokter ke dokter karena dia juga tidak bisa memobati jadinya dokter yang hebat belum pernah saya ketemu sampai sekarang kenapa begitu saya ke dokter saya juga yang kasih tau penyakitku Assalamualaikum Waalaikumsalam kenapa Ustaz sakit-sakit ini perutku kenapa bisa dalam hatiku urusan bukan karena kau ke dokter masa saya lagi aku tanya kalau sudah ada kasus susah sembuh sudah kalah insya Allah Allah sembuhkan baik Masya Allah Ustaz jadi kalau ke dokter gitu ya dia nanya lagi padahal kita nanya mau nanya sakit apa ya oke mudah-mudahan bisa meringankan hari Anda di pagi hari ini bisa lebih ceria yang lagi ngantuk-ngantuk tadi sampai juga sambil mendapatkan esensi nilai dari sedekah itu tadi bahwa sedekah bisa melindungi kita dari marah petaka marah bahaya bahkan bisa mengangkat tolak bala bisa mengangkat penyakit mengangkat kesulitan Masya Allah begitu banyak faedah dari sedekah bahkan cukup senum aja sudah hitung sedekah saya pernah ingat ada salah satu hadis Ustaz yang dikatakan bahwa dua rokat di pagi hari juga sedekah kata Rasulullah S.A.W. artinya dengan salat duat juga termasuk sedekah bahkan ada sedekah seorang suami yang sangat gampang dilakukan kepada istri apa itu S.A.W. kita lanjutkan iya 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 jangan mana-mana tetap lah di ramadhan benar amat hanya bersama Ustaz Dasar Latif di Metro TV ramadhan ini berbagi tidak mesti duit tapi kalau anda diberi rezeki berlebih maka sedekah lah sedekah esensi dari puasa sesungguhnya satu diantaranya adalah melatih kepekaan sosial ketika anda mau bersedekah iblis akan menimbulkan kecemasan jangan-jangan apa dimakan anakmu apa dimakan nanti jangan sangka buruk karena setan itu goda kita dia tidak akan berhenti sebelum dia berhasil tadi awal menyumbang satu juta begitu dekat dengan celengan 500 saja deh setan masuk disitu dengan mengurangi pahala kita jangan sangka buruk terhadap rezeki rezeki itu jangankan diambil orang tertukar saja tidak iya langsung pada penasaran ini ada yang whatsapp ke saya bilang apa sih sedekahnya suami kepada istri ayo dong usah tadi apa sedekahnya suami kepada istri kita ini kadangkala selalu identikan sedekah itu duit saya orang miskin ustad saya mau bersedekah ya sedekah lah kepada istrimu gimana sedekah seorang istri suami kepada istri adalah rasulullah mencontohkan sedekah beliau kepada istri setiap mau keluar rumah beliau cium jidat istrinya ini sedekah jadi mulai besok kalau mau keluar rumah sedekah cium jidat istri gitu ya sedekah nah ibu-ibu di rumah kalau suami lupa sedekah mau pergi kantor ajak dia pak sedekah sini kau sedekah kau sedekah itu ya cuma sedekah benar ini sedekahnya rasulullah saya mau sedekah sama tetangga gimana sedekah saya eh gak cium jidatnya kan jangan oh ya kan ada perlukan saya ditanya saya kira ustad saya pernah ditanya kan saya sampaikan bahwa ibu bapak saudara-saudara sekalian apabila bertetangga punya adab-adab apa adab bertetangga apabila anda menanam pohon lalu pohon ini rantingnya nyebrang lalu yang nyebrang dari pagar tetangga itu buah-buah yang sudah nyebrang itu adalah miliknya tetangga dan halal diambil tetangga kalau dia misalnya mas David tanam mangga lalu menyebrang ke pagar tetangga makanya nyebrang ini haknya tetangga kenapa? karena daun-daun sampahnya disebersihkan oleh tetangga sedekah lah bagaimana sedekah kita kepada tetangga jangan mengganggu tetangga jangan nyerobot tanahnya itu sudah sedekah sedekah kita adalah ahlakul kerima kadangkala kita sudah tidak bantu tetangga malah kita menjadi beban buat tetangga yang sederhana aja lah misalnya adab kita bertetangga nih punya PCD baru kan kita enak-enaknya ya PCD PCD saya listrik-listrik saya rumah-rumah saya terserah dong saya mau-mauanya pintu tetangga juga bisa ngomong rumah-rumah saya jendela-jendela saya telinga-telinga saya kenapa musik mau masuk di telinga saya seribu juga kita maka seorang muslim ramadhan ini berbagi tidak mesti duit tapi kalau anda diberi rezeki berlebih maka sedekah lah sedekah esensi dari puasa sesungguhnya satu diantaranya adalah melatih kepekaan sosial coba bayangkan kita ini orang kaya yang cuma sekali setahun puasa kita hanya puasa kan kalau sekali setahun ramadhan aja kan berat betul kalau dia sudah terbiasa Senin Kamis puasa ramadhan buat mereka tidak ada masalah tapi mereka yang hanya sekali setahun ramadhan itu pun sudah bawa belur selama ramadhan dia akan loyok kan mestinya menjadi pikiran buat kita orang kaya eh saya ini menahan makan dari subuh aja sampai maghrib gimana kasihan tetangga saya yang anak yatim piatu tidak ada orang tuanya tidak ada orang dewasa sampingnya ngontrak-ngontrak pula dimana mereka tidak repot nah itu semestinya nilai puasa adalah melatih kepekaan sosial baik 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 terima kasih Ustaz melatih kepekaan sosial sehingga akhirnya kita mau berbagi dan ada keindahan di dalam berbagi ya nyambung ya Ustaz ya Ustaz ini ada yang mau bertanya Ustaz dari netizen bagaimana jika habis bersedekah langsung diposting di medsos dengan alasan memotivasi orang lain agar bisa ikut berbagi ini banyak nih Ustaz innamal aumalu biniyat iya 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 kembali ke pasal satu tergantung niatnya iya iya kalau niatnya betul-betul supaya menjadi contoh buat orang lain ya silahkan tapi kalau niatnya hanya supaya orang kagum supaya dipuji iya iya nah itu dia tidak mendapat apa-apa kecuali pujian dunia tergantung kemampuan dia melatih dan apa memelihara niatnya oke baik sekarang kita lihat nih Ustaz ada dari selebritis yang bertanya sama-sama kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz perkenalkan nama saya Mimijamila saya mau tanya mengapa setiap kita setelah berbagi atau bersedekah perasaan kita itu menjadi tenang sekali damai sekali apakah kedamaian yang kita rasakan saat itu adalah wujud hidayah Allah secara langsung atau gimana ya Ustaz terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini dia tadi pertanyaan mengapa setelah kita berbagi atau bersedekah hati rasanya damai padahal awalnya sempat takut-takut apakah itu ciri hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sempat takut-takut itu adalah bodaan iblis ketika anda mau bersedekah iblis akan menimbulkan kecemasan jangan jangan apa dimakan anakmu apa dimakan nanti jangan sangka buruk jangan sangka buruk terhadap rejeki rejeki itu jangankan diambil orang tertukar saja tidak jadi ketika anda mau bersedekah itu iblis masuk jangan itu bisa untuk beli baju anakmu jangan itu bisa untuk tambah modal itu iblis padahal sesungguhnya ketika anda sedekahkan Allah akan ganti lebih banyak maka kecemasan dan keraguan itu pintu masuknya setan tadi kita cemas salah satu cara melawan setan itu ketika awal niat satu juta mau sumbang jangan mundur karena setan itu goda kita dia tidak akan berhenti sebelum dia berhasil tadi awal menyumbang satu juta begitu dekat dengan celengan 500 saja setan masuk disitu dengan mengurangi pahala kita begitu masuk pikir setan menyerap tidak hebat kau paling jago saya paling kaya disini masuk setan tapi sedekah memang harus latihan harus dilatih terus harus dilatih harus dilatih lalu apa kaitannya sedekah dengan umur panjang kita lanjutkan setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap disini banyak cara berbagi di bulan ramadhan ini tidak mesti berbagi dalam materi saja tapi jika Anda ingin memiliki materi maka berbagilah dengan materi supaya Allah memberikan yang lebih banyak daripada yang kalian berikan dan semata-mata karena niat karena Allah dengan ikhlas tapi untuk mengikhlas itu memang harus latihan siapa yang bersedekah panjang umurnya gitu ya kok bisa Ustaz logikanya begini saya bertetangga dengan orang dermawan maka tentu ketika dia akan berikan dia setelah berikan saya maka saya akan doakan dia Ya Allah murahkan rezekinya panjangkan umurnya karena kalau dia dapat rezeki kami juga warga di kampung ini dapat rezeki dari dia pelihara ya Allah lindungi dari si corona dan si covid banyak yang doakan satu kampung yang doakan Alhamdulillah kita kembali lagi nah tanpa terasa kita sudah masuk di segmen akhir dari perjumpaan kita hari ini insyaallah besok masih ada lagi jam 3 pagi lagi nemenin lagi nah tema kita adalah indahnya berbagi tadi Ustaz sudah katakan bahwa sedekah itu tidak hanya milik orang kaya orang miskin juga bisa bersedekah cuman tadi pas segmen akhir tadi Ustaz bilang apa ya umur panjang umur panjang umur panjang siapa yang bersedekah panjang umurnya gitu ya kok bisa Ustaz logikanya begini saya bertetangga dengan orang dermawan maka tentu ketika dia akan berikan dia setelah berikan saya maka saya akan doakan dia ya Allah murahkan rezekinya panjangkan umurnya karena kalau dia dapat rezeki kami juga warga di kampung ini dapat rezeki dari dia pelihara ya Allah lindungi dari si corona dan si covid banyak yang doakan satu kampung yang doakan lewat mobilnya orang lagi doakan baik betul waktu dia hidup ketika dia wafat saya datang nih ke pemakaman lewat Pak Haji baik betul jika dulu baca fatihah ini haji baik sekali dulu waktu hidup kamu kirimkan fatihah dulu sudah lima tahun meninggal kita masih kirimkan fatihah kenapa karena dia waktu hidup rajin sedekat sudah wapat pun orang masih mengenangnya itu disebut umur panjang sebaliknya kalau anda pelit sekek kikirgan lepasku jam batang jangan kan mati masih hidup didoakan orang kita sial lewat mobilnya ya Allah mudah-mudahan tabrak ke mobilnya pelit betul saya kira dia mau kasih naik ke mobilnya ternyata cuma dikelatson orang pelit pendek umurnya bahkan kalau sudah masuk dikubur tidak ada orang doakan rasa kau pelit sekali aku rasa makan itu semua hartamu maka sedekalah apalagi di tahun politik seperti sekarang masa-masa pilkada mau terpilih jangan kau pelih tapi para calon-calon kepala daerah jangan bermani politik bersedekalah apa bedanya Ustadz kalau manipolitik anda kasih duit orang 300-500 per orang itu anda berdosa karena nyogo dan juga anda bisa dipenjara karena melanggar undang-undang pemilu tapi kalau bersedekah gimana caranya Ustadz oke kita lihat oh di masjid ini ada pembangunan masjid maka duit yang kita punya daripada nyogo lebih kita bangun bikin masjid sumbang karpetnya sumbang sound systemnya sumbang perairannya sudah itu kalau menang alhamdulillah kalau tidak jangan kau ambil kembali sumbanganmu banyak begitu ini pribadi beleng-beleng lagi sholat sebentar pak karpenmu diambil ini nih banyak ruginya sudah tidak terpilih rusak nama baiknya dan sia-sia juga pahalanya maka ikhlas saja iya ikhlas saja bersedekah iya iya nah jadi kalau bersedekah itu harus ikhlas ikhlas itu khalis khalis itu nilaiatnya lurus hanya kepada Allah tidak mengharapkan kepada makhluk dan yang lainnya ya Ustadz ya di bulan ramadhan ini adalah bulan yang sangat baik bagi kita untuk berbagi tapi masih banyak orang yang mengatakan kalau berbagi itu adalah berbagi materi nah kira-kira bagaimana Pak Ustadz apa yang harus kita lakukan agar di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memaksimalkan diri untuk terus berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramadhan itu momentum yang pas untuk saling berbagi tapi apakah berbagi itu harus berorientasi pada materi Ustadz nah ini yang saya katakan tadi ya berbagi itu tidak selalu duit berbagi itu tidak selalu materi bisa saja berbagi itu melalui ilmu saya tidak punya duit tapi saya punya ilmu saya bagi ilmu saya saya tidak punya duit tidak punya ilmu tapi saya punya kekuasaan saya berbagi dengan kekuasaan saya misalnya sekarang lagi happening pakai salah satu telekonferensi itu misalnya misalnya orang misalnya pelatihan wira usaha atau misalnya kajian Quran boleh seperti itu berbagi saya seorang penyanyi berbagi saya saya menghibur jangan mengenualkan sahwat ada juga artis yang menghibur tapi mengumbar sahwat na'udzubillah bin zalim maka orang yang artis seperti nanti dia ketua kelompoknya di akhirat para-para pezina dan pengumbar sahwat dia yang menjadi kepala di situ na'udzubillah bin zalim silahkan menghibur orang dengan hiburan-hiburan yang bagus insaplah wahai manusia bila dirimu bernoda itu kan enak didengar nasihatnya mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang waduh ntar sambil gitar dulu ya Satya itu boleh itu bagi bayangkan kalau orang lagi lagi perlu hiburan lagi galau kita kasih oh kenapa rumah nah tanya deh mungkin Tuhan mulai bosan itu boleh itu ya sudah tanya sama rumput yang bergoyang iya boleh saya penyanyi dandut saya lihat peminum hamar maka saya dawai melalui lagu dandut dan suka minum hamar mengapa mengapa minuman itu haram karena oh karena merusak kepikiran mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan ini selalu ditanya anak milenial mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan jawabannya itu adalah perangkap setan upannya ialah bermacam-macam kesenangan lagu seperti ini boleh dakwah kita sedekan dakwah lewat liriknya jadi kita menikmati menikmati hiburan dengan lirik yang memotivasi Banyak cara berbagi Di bulan ramadhan ini Tidak mesti berbagi dalam materi saja Tapi jika anda ingin memiliki materi Maka berbagilah dengan materi Supaya Allah memberikan yang lebih banyak Daripada yang kalian berikan Semata-mata karena niat, karena Allah Dengan ikhlas ya Ustaz Tapi untuk mengikhlas itu memang harus latihan Nanti kita bahas satu bab sendiri Ustaz Habis kah? Habis waktunya Kita akan lanjutkan lagi besok Kita buat pantun tadi Saya mau pantun lagi terakhir Pantun dulu Ustaz Burung cenrawasi di atas batu Terima kasih dan thank you Terima kasih dan thank you Burung cenrawasi di atas kayu Terima kasih dan thank you Baik Bapak Bisa Tanpa terasa keceriaan kita Di bulan suci Ramadan ini Walaupun kita ada guyon Ada humor Tapi ada nilai-nilai di balik itu Yang mudah-mudahan Bisa membuat kita berfikir Buat kita merenung Dan juga tentunya pada pagi hari ini Kita semangat untuk Melaksanakan ibadah sahur Untuk menyambut sahum pada hari ini Saya David Halik Terima kasih Terima kasih banyak Ustaz Ilmunya terima kasih Dan juga Pemirsa Terima kasih atas kebersamaan Anda Insya Allah besok kita akan kembali lagi Setelah ini kita akan menyaksikan Ustaz Yusuf Mansur Bersama dengan Wirda Mansur Dalam program Asmaul Husnah Hanya di Metro TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh